Anda kembali bersama kami di Sampai Indonesia Malam. Seorang karyawati laporkan atasannya ke polisi karena mengajak kencan sebagai syarat untuk perpanjangan kontrak kerja. Polisi akan menindak kelanjuti kasus ini dengan meminta keterangan pihak terlapor. Seorang karyawati melaporkan atasannya ke Polres Metro Bekasi karena diajak menginap atau staycation dengan alasan memperpanjang kontrak kerja. Saat ini korban masih dalam keadaan trauma. Terakhir karena kebetulan aja aku mau selesai kontrak di tanggal 13 Mei ini, dia nagih lagi gitu. Ayo kan kamu mau perpanjangan, kapan nih jalan bareng berdua gitu. Aku kan lama-lama disi, yaudah jadi aku tegaskan lagi bahwa aku tuh gak bisa jalan berdua bareng karena aku juga punya cowok. Terus udah gitu kayak, iya apa sih kayak harga diri gitu, kayak nagih-nagih terus. Nah, disitu aku langsung ambil keputusan gak mau gitu. Nah, kemudian dia langsung kayak, yaudah kamu habis kontrak aja gitu, gak diperpanjang kayak gitu. Polres Metro Bekasi akan menindak kelanjuti laporan kasus ini, terutama dengan meminta keterangan dari terlapor. Yang telah melapor kepada kami ada satu orang, jadi untuk tindak lanjut daripada laporan polisi ini, kami akan melakukan pemanggilan atau mengundang klarifikasi terkait kasus yang dilaporkan oleh pelapor atau korban kepada kami. Pasti kami akan mengarah untuk mengundang terlapor, guna diambil keterangannya. Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Senaker Trans Provinsi Jawa Barat telah menyirimkan tim untuk menyelidiki dugaan kasus pelecehan seksual di sebuah perusahaan di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Di Senaker Trans Provinsi Jawa Barat menyebut selama ini belum ada kasus serupa yang terjadi. Pasti itu adalah oknum, oknum mungkin yang tidak ada, tapi saya belum bisa menyampaikan karena di kakak-kakak saya masih lupa bekerja. Jadi kalau itu oknum, kerananya bukan kerana kemajusial, tapi pasti itu adalah kerananya ABH atau kerananya pidana.